Aes Roma secara mengejutkan takluk di hadapan peringkat ke-19 Krimonese pada pekan ke-24 Liga Itali Selain kalah, Jose Mourinho mendapatkan kartu merah pada pekan ke-24 Liga Itali Mourinho sudah tidak bisa menampingi Aes Roma beragam merawan Krimonese sejak menit ke-47 Kejadiannya bermula ketika Mourinho memprotes karena penembakan tidak mendapat pelanggaran Protes itu disampaikan kepada wasit ke-4 Wasit utama, Marco Piccini langsung menghampiri Mourinho yang masih beradu argumen dengan wasit di pinggir lapangan Karena dinilai berlebihan, Piccini memberikan kartu merah Saya emosi, tapi saya bukan orang yang suka marah-marah Saya pikir ini adalah kaitannya dengan wasit yang berasal dari Turin Dan kami akan menghadapi Juventus di pertandingan berikutnya Untuk pertama kalinya menjadi kalir saya Wasit ke-4 berbicara seperti itu kepada saya Kata Mourinho Pembela diri sesuai pertandingan Tak hanya kehilangan seorang manajer Roma juga harus mengakhiri pertandingan di Stadio Gopalene Gini Dengan kekalahan 1-2 dari Krimonese Sebelum memenangkan lagak kontra Roma Krimonese tidak pernah menang dalam 23 pertandingan di Liga Itali Tim promosi ini kesulitan mencetak kemenangan pertamanya Setelah kembali ke demisi teratas Liga Itali Secara keseluruhan Termasuk di musim deklarasi terakhir Krimonese belum pernah menang dalam 30 pertandingan terakhir Menariknya Kebahasiran Krimonese menumbangkan Roma bukanlah yang pertama Ini adalah kesuksesan kedua Mereka mengalahkan tim asuhan Jose Mourinho tersebut Kemenangan pertama Krimonese atas Roma Baru saja terjadi pada awal Februari 2023 Krimonese menang 2-1 sekaligus Menyikirkan Roma dari Piala Itali Roma menjadi tim ketiga yang mengalahkan Krimonese di musim 2022-2023 Selain Ternana dan Modena Roma juga menjadi tim pertama yang mengalahkan Krimonese dua kali dalam satu musim ini Mourinho dan kartu merah seperti akrab Kartu merah yang diterimanya kali ini bukan yang pertama Mourinho tercatat sudah 4 kali menerima kartu merah selama menampingi Ais Roma berlaga Kartu merah pertama Mourinho di Roma terjadi saat menghadapi Napoli Itu adalah pertandingan pekan ke-9 Liga Itali Mourinho awalnya sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-19 Ia lalu mendapatkan kartu kuning ke-2 pada menit ke-81 Karena politisnya yang dianggap berebihan oleh wasit DPD masa Momen kartu merah pertama Mourinho ini sampai diunggah di akun Instagram pribadinya Ia menuliskan caption Ketika kalian tidak punya tiket tetapi sangat ingin menonton pertandingan Tidak hanya Mourinho Manager Napoli Luciano Poletti juga mendapatkan kartu merah pada menit ke-90 Laga ini berakhir imbang 0-0 Mourinho kembali mendapatkan kartu merah di musim 2021-2022 pada pekan ke-26 Roma saat itu bermain imbang 2-2 melawan Hellas Perona di Stadio Olimpico Lagi ini Mourinho mendapatkan kartu merah langsung di menit ke-90 Kartu merah ini diberikan oleh wasit Tuka Poreto Karena Mourinho melihatkan gestur yang tidak pantas Saat melakukan protes kepada Poreto Mourinho meragakan gestur telepon menggunakan tangannya Mourinho bahkan membawa nama ayah sang wasit Keagraban Mourinho dan kartu merah kembali terulang di musim 2022-2023 Tepatnya pada pekan ke-15 Roma bermain imbang 1-1 Kalah menghadapi Torino Sebelum Roma mencetak gol di menit ke-90 Mourinho sudah tidak ada di pinggir lapangan Wasit utama Antonio Ropauno Memberi kartu merah di menit ke-89 Mourinho mengeluarkan kata-kata tidak pantas ketika memberikan protes Setelah itu Mourinho menyampaikan permohonan maaf kepada sang wasit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.